Intro Mulai hari ini, masyarakat pengguna transportasi darat wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP termasuk bagi calon penumpang komputer lain atau KRL. Aturan wajib STRP ini diberlakukan agar penerapan PPKM darurat lebih efektif untuk membatasi mobilitas masyarakat, terutama pekerja. Nantinya hanya pekerja sektor esensial dan kritikal, serta warga dengan keperluan darurat saja yang diperbolehkan menggunakan komputer lain di masa PPKM darurat. Sementara calon penumpang di luar kategori tersebut akan disekat di titik penyekatan dan diputar balikan. Mudah, memilah-milah, dan bila tidak membawa surat tersebut akan kami putar balikan. Ini lebih jelas, lebih tegas lagi. Dan ini juga berlaku di muda transportasi kereta api. Ini sangat akan membantu kita beban, terutama di angkutan daratnya. Sebelumnya, pada pekan lalu, Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya mengunjungi stasiun Cikini Jakarta Pusat untuk mengecek profil para penumpang KRL Jabodetabek. Dalam sidak tersebut ditemukan ternyata masih banyak pekerja sektor non-esensial yang harus tetap ke kantor saat PPKM darurat, diantaranya pekerja sektor perhotelan hingga penjaga toko. Padahal dalam kalkulasi pemerintah, untuk dapat menekan angka sebaran COVID-19, mobilitas warga harus berkurang 30 hingga 50 persen selama PPKM darurat. STRP didapatkan melalui dua cara, yaitu jalur perorangan untuk mendapatkan STRP atas alasan kebutuhan darurat. Kemudian untuk pekerja sektor non-esensial dan kritikal dapat mengajukan STRP secara kolektif melalui perusahaan. Pengajuan disampaikan melalui aplikasi JAK-EVO dengan mengisi formulir permohonan, melengkapi berkas hingga keluarnya penerbitan izin STRP. Terima kasih telah menonton!